Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman langsung aja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCart kalian kemudian buat proyek baru Lalu disini kalian masukkan aja mentan video kalian Nah untuk dudasi mentan videonya adalah 26 detik ya Dan untuk emote di videonya bebas seserah kalian, kalian bisa gunakan emote yang kalian punya Nah jika mentan video sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio Lalu pilih suara Kemudian pilih yang bagian sini Dan pilih yang dari perangkat Lalu kalian masukkan backshownnya Nah untuk backshownnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan link downloadnya Tinggal kalian download aja Nah oke jika backshown sudah kalian masukkan, kalian klik aja Lalu pilih gabung potongan Nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya Disini kalian play aja musiknya Nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya Bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Tinggal kalian download aja Nah jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja Nah oke jika tanda beat sudah kalian buat seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama Nah disini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja mentahan videonya Lalu pilih bagi Nah otomatis videonya akan terpotong seperti ini ya Nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian potong-potong aja mentahan videonya ya Di setiap tanda beatnya sampai di bagian tanda beat terakhir Nah oke jika mentahan video sudah kalian potong-potong di setiap tanda beat seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama lagi Nah disini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja ya potongan mentahan video yang sebelah kanan sini Nah jika sudah kalian klik kecepatan Lalu kalian pilih yang kurva Dan pilih yang custom Kemudian kalian pilih edit Nah jika sudah disini untuk settingan kurvanya kalian atur aja seperti ini Disini untuk sebelah sini kalian atur menjadi 0,1 kali Kemudian untuk yang bagian sebelah sini kalian atur menjadi 9,7 kali Nah seperti ini Jika sudah kalian centang Lalu kalian geser ke bagian potongan mentahan video selanjutnya Kemudian kalian klik yang custom lagi Lalu pilih edit Kemudian kalian atur sama seperti barusan ya Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian geser ke bagian potongan video selanjutnya Kemudian pilih yang custom lagi Lalu klik edit Nah disini untuk potongan video yang berdurasi di bawah 0,5 detik seperti ini Kalian atur seperti ini ya untuk kurvanya Untuk yang sebelah sini menjadi 0,1 kali Dan untuk yang sebelah sini menjadi 9,5 kali Nah seperti itu ya untuk settingan kurva di bagian potongan video yang berdurasi di bawah 0,5 detik Disini langkah selanjutnya tinggal kalian atur aja ya untuk kurva di setiap potongan mentahan videonya Sampai di bagian potongan video yang terakhir Nah oke jika kurva di semua potongan video sudah kalian atur Dan untuk otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi Nah disini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang ke bagian dasar Nah kemudian untuk efeknya kalian pilih yang guncang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek guncangnya kalian pendekan ya Nah kalian pendekan seperti ini Jika sudah kalian klik sesuaikan Nah disini untuk bagian kecepatan kalian atur menjadi 100 Dan untuk intensitas kalian atur menjadi 15 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja efeknya ya Kalian salin Dan pindahkan ke setiap tanda bit Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika efek guncang sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi Nah disini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang stock video Kemudian pilih background yang warna hitam Nah oke jika background warna hitam sudah kalian masukkan Disini kalian atur aja ukurannya ya sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian geser menunya Kemudian pilih yang opasitas Nah disini kalian atur aja menjadi 60 ya Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk durasinya kalian pendekan ya Sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja Nah seperti ini kalian pendekan sampai di bagian tanda bit berikutnya saja Jika sudah kalian kasih animasi Kemudian pilih yang masuk Lalu pilih yang pudar masuk Nah untuk durasinya kalian fullkan saja Jika sudah kalian centang Lalu disini untuk overlay warna hitamnya tinggal kalian salin ya Kalian salin Nah kemudian untuk kebalasan kalian salin ini Kalian pendekan ya atau kalian paskan durasinya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja Nah seperti ini kalian salin lagi Kemudian kalian paskan lagi durasinya sampai ke bagian tanda bit berikutnya Nah jika sudah kalian salin lagi Kemudian kalian paskan lagi durasinya sampai ke bagian tanda bit berikutnya Nah disini langkah selanjutnya jika kalian panjangkan lagi durasi overlay warna hitamnya seperti ini Kalian masuk ke bagian animasi ya Lalu kalian pilih yang masuk Kemudian kalian atur lagi durasinya ya sampai full Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian salin lagi Kemudian kalian panjangkan lagi atau kalian paskan lagi durasinya Kemudian kalian masuk ke bagian animasi lagi Lalu pilih yang masuk Dan kalian atur lagi durasinya ya untuk animasinya kalian fullkan Nah jika sudah kalian centang Nah seperti itu ya kalian lakukan saja sampai ke bagian tanda bit terakhir Nah oke jika overlay warna hitam sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini Disini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal video Nah disini di bagian awal video ya Kalian kasih saja efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang ke bagian dasar Kemudian pilih efek yang namanya kamera goyang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video Nah oke jika sudah disini langkah selanjutnya kalian klik sesuaikan ya di bagian efek kamera goyangnya Nah disini untuk bagian rentang kalian untuk menjadi 10 Dan kecepatan menjadi 6 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian geser ke bagian awal video lagi Kemudian pilih lagi efek video Kemudian masih di bagian efek yang dasar ya Kalian pilih aja efek yang namanya sinar tepi Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek sinar tepinya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan juga untuk efek sinar tepinya Lalu kalian atur aja menjadi 10 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal lagi Kemudian pilih efek video lagi Dan pilih efek yang ke bagian pesta Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang warna 2 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek warna 2 nya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan Nah disini untuk kecepatannya kalian atur aja menjadi 100 Dan untuk bagian intensitas menjadi 50 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal lagi ya Kemudian pilih yang sesuaikan untuk di bagian menunya Lalu disini untuk bagian kontras kalian atur menjadi 20 Dan pertajam menjadi 30 Kemudian untuk bagian finyat kalian atur menjadi 100 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk bagian sesuaikan ini kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian geser ke bagian awal lagi Kemudian pilih filter Lalu pilih efek filter yang namanya pinus ya Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek filternya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini Nah disini untuk efeknya itu bakal lag ya Karena disini itu efeknya banyak banget Jadi disini bisa kalian langsung export aja ya Atau kalian simpan aja langsung Disini untuk hasilnya akan lag ya Atau patah-patah saat diperhatiin jauh seperti ini Bisa langsung kalian simpan aja ya Sub indo by broth3rmax